Halo guys Selamat siang Semoga Dalam keadaan sehat semua Lahir dan batin Waras Oke Kali ini kita Silahkan dulu Di screenshot Skemanya silahkan Di screenshot Nah itu lebih jelas Oke ya Sekarang ceritanya begini Ini judulnya kan Ketutup lagi Ini judulnya Blur Jadi judulnya Soft start By CEO Cuner R&D Iwan Kamil Oke guys CEO Chief 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 Apa ya Oh ini Officer Official Officer Nah gitu lah kira-kira ya Chief Engineering Official Saya gak peduli-peduli amat ya Kalau dulu ya 40 tahun yang lalu Saya Paham Singkatan-singkatan Kalau sekarang udah pada lupa Enggak penting lah ya Singkatan Yang penting Intinya apa Gitu ya Oke Sekarang ini Soft start Itu guys ya Kita butuhkan untuk amplifier besar ya Itu biasa kan menggunakan trapo Baik Teroid Ya Donat Ya Maupun yang Bangkenya kayak begini nih Nah ini Ya Yang Karennya E Ya Karen besi Ya Nah itu kalau trapo Ampli besar itu kan Relatif itu Gulungan primernya itu kan Resistensinya sangat kecil Ya guys ya Nah itu berkisar Enggak sampai Enggak sampai itu Satu ohm setengah ya Enggak sampai ya Nah Jadi resistensinya itu Sangat kecil Ya Ada juga yang berkisar 2 ohm ya 2 ohm DC Nah Jadi tergantung ini guys Ampernya Nah kalau ampernya itu Kuat ya 30 amper 40 amper Mulai dari 20 amper aja ya Itu resistensinya itu kan Sangat kecil Jadi ketika Itu disambungkan Pertama kali ke Listrik PLN Ya Itu Aliran jaringan PLN itu Kaget guys Jadi kaget Karena ada beban yang Resistensinya itu sangat kecil Terjadi disitu Ya kan Jadi terjadi beban Tiba-tiba Mendadak Ya Dia kaget Ya Aliran jaringan itu kaget Kan ada MCB itu guys MCB Itu biasanya kan Jatuh ya MCB nya Karena kaget Ya Jadi yang bikin dia kaget itu Yang pertama itu Karena resistensi yang kecil Dari beban Ya Yang kedua Primer itu kan Trapu itu Lilitan ya Setiap lilitan yang Dimasuki oleh Arus Itu akan terjadi Namanya itu Induksi Terjadi namanya itu Juga Transien Nah Jadi kalau listrik 220 Masuk ke dalam Lilitan primer Itu Transiennya Bisa 4 kali lipat 5 kali lipat Guys Ya Transien itu bisa 1000 pol 1500 pol Ya Nah Itu Itu juga Membikin kaget MCB nya Ya guys Nah Tapi yang Sebetulnya itu Transien itu ya Di primer itu Nanti akan Diinduksikan Ke sekunder Dan itu Nanti akan Nembak Itu ya Ke Jaringan Komponen Nah Jadi Kita Sama aja Kejadiannya Apabila sedang Nyala Ampli Fire Tiba-tiba Ada Petir ya Kilat Ya Hari mau Hujan Dan lain sebagainya Ada petir Petir itu Menginduksi Di Jaringan Kabel Listrik Di jalanan Ya Nah Kemudian Masuk ke Gardu Masuk ke Rumah kita Ya Itu kadang-kadang Bisa sampai 2000 Pol Transien ya Dia berupa Kejut Kejut Ya Nah Jadi Walaupun Sedang Nyala Itu Kejut Itu Bisa Masuk Menorok Boss Ke Dalam Amplifier Nah Itu Lain lagi Antisipasinya Ya Ada Lagi Antisipasinya Untuk Mengatasi Itu Ya Jadi Sekarang Yang kita Bicarakan Ini Bagaimana Ketika Nyala Pertama Itu Soft Ya Lembut Artinya Tidak Mendarat Aja Begitu Ya Nggak Bikin Jatuh MCB Ya Banyaklah Sebetulnya Mempaatnya Ya Guys Nah Sekarang Begini Guys Pertama Amplifier Itu Barangkali Dibuat Ya Kan Ada Pakai Saklar Saklar On Off Ini Arus PLN Tegangan Jala Jala Ya Nah Ini Ada Sweet On Off Kadang Kadang Itu Kan Ada Yang Lupa Ya Sweet Ini Kan Mekanis Ada Lidah Disitu Platina Nah Ketika Nyala Pertama Itu Guys Ada Transient Disini Percikan Api Transient Yang Menimbulkan Percikan Api Disini Ya Pertama Dia Lengket Itu Lidah Nah Kadang Kadang Ada Yang Lupa Memberi Ini Guys 100 Nano 400 Pol Nah Ini Untuk Gunanya Untuk Meredam Percikan Api Itu Transient Itu Gunanya Itu Ya Guys Agar Apa Agar Sweet Ini Tahan Lama Kalau Enggak Dia Akan Gampang Kotor Ya Akibat Percikan Api Dia Kotor Terbakar Sehingga Nanti Akibatnya Bisa Kalau Sudah Kotor Ya Mungkin Nanti Nggak Nggak Full Ya Arus Itu Masuk Ke Trapo Ya Dan Lain Sebagainya Boleh Jadi Dia Nggak Mau Nyala Karena Ini Kalau Sudah Kotor Sudah Nggak Connect Dia Dia Jadi Repot Dia Nyalah Ya Kan Nah Itu Gunanya Kadang Kadang Lupa Jadi Ini kan Bawaan Di Ampli Ya Sekarang Ampli Itu Mau Kita Beri Soft Start Ya Oke Nah Bahan Bahannya Itu Seperti Ini Guys Ya Ini Relay Ya Nah Ini Bisa Dilihat Ya Nah 250 Pol Berapa Tuh 10 Amper Katanya Ya AC Jadi Dia Tahan Sampai 10 Amper 250 Pol AC Dia Tahan Nih Guys Ya Tapi Dia Bisa Rusak Kalau Keseringan Percikan Api Ya Akibat Transient Jadi Nanti Ya Ini Kan Kakinya Ini Ada Ada Lima Ini Katanya Ya Guys Ya Ini Mata Saya Ini Lamur Ini Ini Kamera AP Juga Blur Blur Ya Mungkin Bisa Dilihat Ya Ini Ada Satu Lagi Contohnya Ya Yang Warna Hitam Nah Ini Warna Hitam Bisa Dilihat Mungkin Ya Ada Kakinya Lima Nah Kira Kira Ini Kayak Begini Guys Ini Kan Bisa Dilihat Ya Ini Kaki Yang Tiga Nah Ini Ada Yang Dua Yang Berderet Dekat Dekat Itu Ada Tiga Kakinya Yang Di Tengah Itu Nanti Seklarnya Itu Guys Dengan Kakinya Yang Dua Lagi Yang Di Pinggir Jadi Kalau Dalam Keadaan Mati Dia Salah Satu Itu Nempel Sudah Nempel Duluan Ya Ketika Relainya Nyala Nanti Nempelnya Itu Mindah Ya Nah Ini Yang Tanda On Itu Yang Setelah Dia Bekerja Dia Pindah Itu On Saya Kasih Tanda On Begitu Ya Nah Ini Yang Ada Gulungan Ini Koilnya Di Dalam Guys Yang Untuk Menggerakkan Agar Dia Nyala Ini Relainya 12 Pol Ada Juga Nanti Yang 24 Pol Jadi Kalau Yang 24 Kita Beri 12 Dia Nggak Mau Nyala Berat Dia Nyala Nah Ini Kita Pakai Yang 12 Pol Harga 7 7000 Pera Mungkin Di Toko Oke Ini Gulungan Yang Koilnya Ini Bisa Dilihat Nanti Kita Gunakan Ini Transistor Kecil 2SC 18 15 Jadi Transistor Ini Kalau Dia Jenuh Dia Sifatnya Kayak Saklar Nanti Kolektor Turun Kalau Load Kolektor Turun Mendekati Ground Jadi Nanti Kita Dapat Tegangan Disini Untuk Menyalakan Relay Paham Ya Kira Kira Nah Ini Ada Dioda Biasa Kita Pasang Pada Beban Beban Relay Jadi Hadapnya Itu Berlawanan Dari Arak Arus Transistor Gunanya Untuk Meredam Transient Agar Transistor Enggak Gampang Rusak Ya Guys Nah Jadi Kuil Ini Kan Ada Juga Transient Ya Agar Tidak Membayakan Ini Gunanya Sebaiknya Diberi Bisa 4148 Atau 4002 Ya Guys Nah Disini Ada Dilihat Ini Nah Ini Gulungan Gulungan 10 Pol AC Ya Guys 10 Pol AC Kita Ratakan Dengan 4002 Atau 4148 Ya Satu Tunggal Aja Yang Satu Digron Kan Yang Satu Ini Nah Ini Elkonya Bisa 470 Bisa 1000 Mikro 16 Pol Aja Cukup Ya Guys Nah Paham Ya Ini 10 Pol Aja Jadi Kita Kasih Elkonya Segitu Aja Jadi Ini Kaitannya Guys Nanti Apa Namanya Ketika Amplifier Dimatikan Ini Kan Ada Muatannya Ini Jadi Jangan Terlalu Besar Disini Ya Agar Muatannya Cepat Habis Dan Relainya Cepat Oh Gitu Loh Guys Ya Jadi Ini Sekedar Untuk Filter Agar DC Bagus Cukup 470 Atau 1000 Ya Guys Nah Disini Bisa Dilihat Lagi Ada Elko 470 Mikro Bisa Dirobah 220 Juga Bisa Nah Disini Ada Resistor 1.4 Watt Cukup Ya 4 Kilo 7 Atau 10 Kilo Ya Jadi Tegangan Yang Terjadi Disini Di Elko Ini Ya Itu Nanti Sekitar 12 Volt Ya Guys Ya Nah Akan mengalir Kesini Akan mengisi Dulu Ini Ya Nah Seberapa Lama Dia Mengisi Kalau Elko Ini Besar 1000 Misalnya Nah Dia Akan Makin Lama Dia Mengisi Ini Ya Jadi Dia Mulai Dari Nol Dari Grow Naik Di Di Melalui R Ini Guys Nah Jadi Kalau Ini 10 Kilo Harusnya Kan Kecil Makin Lama Dia Isinya Guys Sama Juga Dengan Kalau Elko Ini Kita Perbesar Jadi 1000 Ya Lama Mengisi 1000 Daripada Cuman 470 Nah Paham Ya Kira Kira Ya Nah Jadi Ini Bisa Di Roba Roba Ya Tergantung Selera Mana Yang Suka Ya Yang Penting Tujuannya Itu Tujuannya Kan Untuk Semacam Delay Jadi Relay Ini Gak Langsung Nyala Gitu Ya Ketika Ampli Di Hidupkan Gak Langsung Nyala Nah Itu Gunanya Paham Kira-kira Oke Ya Sekarang Ini Gulungan Kita Kan Gak Ada Modal Kita Gak Perlu Pake Trapo Kita Gak Perlu Belikan Trapo Lain Atau Catu Lain Untuk Ngidupkan Ini Ya Sama Relay Bagaimana Caranya Nah Ini Ada Kawat Halus Ya 0,2 Ya Guys Ya Nah Jadi Silahkan Kawat Ini Anda Ambil Sedikit Ya Mungkin Sekitar Setengah Meter Atau Satu Meter Nah Anda Gulung Selembar Cukup Jadi Anda Gulung Disini Guys Disamping Ini Samping Trapo Kalau Donat Bisa Juga Dililit Di Donat Nebeng Aja Yang Penting Lilitannya Harus Rapat Ya Guys Anda Gulung Kan Disini Empat Lilitan Aja Jadi Masing Masing Rapat Semua Ya Guys Anda Kunci Pake Plaster Slotip Yang Bening Tipis Ya Anda Kunci Agar Dia Rapat Tetap Terus Anda Puntir Ujung Ujung Ya Agar Dia Rapat Kencang Nah Paham Ya Yang Satu Nanti Itu Kan Ground Ya Nah Ground Ini Nanti Disatukan Semua Ini Ada Yang Dari Elko Ini Ini Negatif Ya Kan Ground Yang Positif Nanti Di Basis Ya Guys Paham Ya Kira Kira Emitor Juga Begitu Ground Ya Nah Paham Kira Kira Ya Jadi Relainya Ini Nanti Dapat Catu Dari Elko Ini Yang Udah Diratakan Ya Nah Nanti Minusnya Gulungan Dirilai Nah Itu Kan Nanti Melalui Kesini Jadi Harusnya Itu Bukan Ngalir Dari Dioda Guys Ini Fungsinya Kan Seperti Tadi Sudah Saya Katakan Ini Untuk Mengamankan Ini Agar Enggak Gampang Rusak Harus Itu Ngalir Kesini Yang DC Kegulungan Nah Jadi Kalau Ini Pun Sudah Terisi Udah Sampai Biasnya Sekitar 0,6 0,7 Pol Ya Nah Kalau Ini Kan Maksa Lagi Terus Maksa Lagi Nah Kalau Dia Maksa Terserah Gak 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 Bakal Merusak Ini Kita Kan Sudah Kasih Ini 4,7 Ya Nanti Ketentuannya Nanti Disini Berapa Arus Disini Disini Arusnya Kalau Relay Begini Sekitar 60 Milliampere Guys 60 Milliampere 60 Milliampere Bagi Misalnya Ini Rata-rata HFE 150 Atau 200 Ya Bagi Aja Itu Kecil Disitu Arusnya Guys Di Basis Kecil Jadi Walaupun Disini Dikasih 12 Kalau Ini Udah Penuh Udah Tercapai 0,7 Apa Ya Udah Dia Berhenti Disitu Guys Ini Gak Akan Rusak Karena Arus Maksudnya Kebutuhan Yang Di Dalam Internal Terminalnya Dia Transistor Ini Nah Itu Cuman Akan Sekitar 60 Milli Dibagi 200 Berapa Paham Ya Kira-kira Jadi Silahkan Anda Praktik Aja Semakin Anda Sering Praktik Anda Akan Semakin Jadi Ahli Jadi Rumus Rumus Itu Sebetulnya Ya Itu Adalah Pembimbing Sementara Faktanya Ilmunya Autentiknya Itu Ada Di Praktik Ya Nah Makanya Orang Bilang Banyak Kan Orang-orang Yang Berpendapat Katanya Itu Praktik Gak Sama Dengan Teori Katanya Atau Teori Gak Sama Dengan Praktik Katanya Tapi Gak Ada Ujungnya Cuman Sampai Disitu Itu Aja Kalimatnya Kan Dia Ngomong Sama Temannya Oh Hasilnya Itu Gak Sama Dengan Teori Katanya Sudah Titik Disitu Jadi Gak Ada Gak Ada Kejelasan Begitu Padahal Begini Guys Teori Itu Dibikin Oleh Ahli Ahli Di Zaman Dulu Teori Itu Itu Berdasarkan Bahan 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 Yang Ideal Sekali lagi Saya ulangi Teori Itu Dibuat Berdasarkan Analisa Percobaan Eksperimen Berdasarkan Atas Bahan Bahan Yang Ideal Kondisinya Ideal Kalau Misalnya 100 Ohm Harus 100 Ohm Gak Ada Koma Koma Kalau Mikro 100 Mikro Harus 100 Mikro Nah Dengan Bahan Bahan Yang Ideal Makanya Teori Itu Dibuat Nah Sekarang Kita Di Warung Kopi Kita Berdebat Orang Bikin Bangunan Orang Bikin Jalan Ah Itu Gak Sesuai Mana Ada Gak Pernah Teori Itu Yang Sama Dengan Praktik Katanya Itu Di Warung Kopi Mereka Kan Pake Apa Namanya Tanpa Ada Bahasa Yang Ilmiah Jadi Kita Jangan Jadi Seperti Demikian Jadi Kita Harus Berpikir Secara Ilmiah Kalau Kita Berhadapan Dengan Teori Teori Itu Kan Adanya Cuma Di Alam 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 Nyata Alam Otentik Gak Ada Di Surga Gak Ada Di Neraka Teori Itu Gak Ada Di Alam Gaib Itu Gak Ada Teori Guys Teori Itu Adanya Di Alam Otentik Nah Jadi Kita Harus Berpikirnya Juga Otentik Ya Ya Kan Jadi Saya Saya Dari Dulu Ya Guys Ya Dari Remaja Saya Selalu Berdebat Dengan Saya Sendiri Orang Jumlahnya Ratusan Ribuan Sampai Sekarang Berdebatnya Ya Itu Saya Cukup Memberitahu Begini Ya Coba Aja Laksanakan Teori Itu Dengan Bahan Bahan Yang Sesuai Yang Diminta Oleh Teori Itu Hasilnya Pasti Akan Sama Pasti Saya Bilang Nah Itu Gak Sanggup Orang Melawan Gak Sanggup Gak Sanggup Orang Melawan Paham Ya Kira Kira Ya Jadi Kalau Teori Itu Dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedur Sesuai Dengan Bahan Ya Tanpa Ada Kompromi Gak Ada Koma Koma Sekian Sekian Laksanakan Pasti Hasilnya Sama Paham Ya Kita Harus Jadi Engineer Yang Sejati Guys Jangan Jadi Yang Kayak Kambing Ya Kalau Kambing Itu Ngikut Komandannya Salah Ya Anak Buahnya Juga Ngikut Nah Itu Kambing Namanya Jangan Kita Jangan Jadi Kambing Ya Guys Oke Ya Cukup Pake Transistor Kecil Aja Ini Kan Tahan Dia Sampai Kalau Enggak Salah Ini 300 Milli Kalau Kita Suruh Kerja Dia Jenuh Sebagai Saklar Dengan Kerja Sekitar 100 Dia Tahan Enggak Masalah Dia Enggak Akan Panas Ada Konten Saya Yang Lain Kapan Transistor Itu Panas Nah Dia Panas Ya Di Saat Berapa Tegangannya Saat Itu Tegangan Kollektor Emitor Ya Nah Sekarang Kita Katakan Ini Kalau Drop Tegangan Kollektor Drop Sampai Cuman Setengah Pol Atau Satu Pol Ya Satu Pol Arusnya Disitu 60 Milli Amper Ya Nah 60 Milli Amper Itu Kalau Kita Jadikan Amper Itu Kan 0,06 Ya Guys 0,06 Dikali Dengan Satu Pol Berarti Wattnya 0,06 Paham Ya Itu Enggak Panas Itu 0,06 Watt Itu Ya Nah Makanya Kalau Anda Mau Mendapatkan Banyak Pemahaman Ya Nah Saya Jangan Main-main Loh Guys Saya Ini Praktisi Preset Saya Sudah Punya Tiga Alhamdulillah Tiga Teknik Audio Kelas Atas Ya Perjuangan Dan Perjalanan Hidup Saya Bergaul 24 Jam Saban Hari Sejak Remaja Dengan Elektronik Dengan Autentik Guys Saya Enggak Baca Buku Guru Tutor Saya Itu Kan Jauh Dulu Di New York Guru Saya Banyak Guru Service Ada Sebelum Service Saya Belajar Sebelum Service Belajar Service Saya Belajar Sama Guru Tutor Tahun 80 An Guys 81 An Ya Dia Jauh Enggak Disini Jadi Orang kita Indonesia Orang kita Jawa Tengah Jadi Buku-bukunya Cuma Saya Baca Sesuai Arahan Dia Enggak Saya Hafal Semua Teori Karena Kepala Kita Terbatas Memorinya Yang Kita Pegang Itu Pemahaman Kalau Kita Bisa Pegangan Pemahaman Tiga Kita Bisa Menjelaskan 20 Jilid Buku Sekaligus Paham Ya Tapi Kalau Kita Cuman Hapal 20 Jilid Kita Hapal Tapi Kita Tidak Paham Sama Sekali Itu Enggak Bakalan Ada Yang Bisa Diterapkan Enggak Bakalan Ada Yang Bisa Di Narasikan Paling Paling Nanti Bicaranya Itu Mungkin Begini Barangkali Begitu Nah Itu Bukan Bahasanya Engineer Guys Itu Bahasanya Ahlinya Ahli Jadi Disitu Lebih Banyak Namanya Itu Guyonannya Kalau Pakai Mungkin Mungkin Itu Enggak Pakai Jangan Ibaratnya Ini Elektron Kecepatannya Seper Seribu Detik Ya Kalau Pakai Mungkin Mungkin Begini Mungkin Ketika Dion Kan Langsung Berasap Semua Nah Itu Akibatnya Kalau Pakai Mungkin Kalau Pakai Kira-kira Jangan Jangan Begitu Jadi Kita Yang Menentukan Pekerjaan Kita Wah Pekerjaan Kita Itu Barangnya Harus Kaya Mana Kita Yang Harus Menentukan Oh Anda Enggak Paham Anda Pemula Silahkan Di Facebook Itu 18 Tahun Saya Banyak Grup Pencerahan Saya Ini Channel Youtube Kan Baru Belum Setahun Ini Saya Monet Channelnya Udah Lama Udah Lebih 10 Tahun Tapi Enggak Ada Tutorial Dulu Kalau Belakangan Saya Monet Belum Setahun Barulah Jadi Subscriber Belum Banyak Jadi Kalau Anda Ingin Paham Anda Silahkan Ikuti Saya Di Facebook Ya Guys Tujuan Saya Itu Salah Satu Oleh Di Apa Namanya Saya Belajar Saya Harus Berbagi Saya Harus Mengajarkan Kebenaran Kepada Orang Lain Kan Begitu Semakin Kita Banyak Memberikan Kemudahan Bagi Orang Lain Maka Dunia Akan Memberikan Imbalan Balik Kepada Kita Berupa Kemudahan Kemudahan Lain Jadi Ada Sirkulasi Loh Guys Jadi Saya Cerita Ngalor Ngidol Itu Ada Kaitannya Dengan Ini Ada 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 Filosofi Namanya Guys Jadi Jangan Main Main Jangan Anggap Enteng Oke Kita Lanjutkan Jadi Kita Sampai Dimana Tadi Sekarang Ini Kan Saya Bilang Cukup 10 Amper Eh 10 Pol Kita Nebeng Numpang Jadi Toroid Atau Di Trapo Petak Kita Bikin Ya Udah Dibikin Tadi Kan Pake Kawat Ini Halus Ya Di Segel Ya Di Di Apa Nolah Dipuntir Rapat Semua Agar Induksinya Bagus Ya Kan Nah Mengenai Panas Transistor Ya Enggak Bakal Panas Tadi Udah Saya Gamblang Ada Ada Tutorial Saya Mengenai Kapan Transistor Pinal Amplifier Itu Panas Ada Tutorial Video Yang Lain Silahkan Dicari Ya Guys Nah Sekarang Ini Udah Selesai Harusnya Sekian Nah Sekarang Pertanyaannya Kapan Ini Nyala Relainya Nah Nyalanya Itu Ketika Ini Di On Kan Ketika Amplifier Di On Kan Ya Itu Kan Nah Inilah Tugasnya Itu Kalau Tadinya Kan Gak Pake Soft Star Langsung Nah Sekarang Nyalanya Ini Kita Hambat Jadi Dia Gak Langsung Artinya Ke Primer Itu Ya 220 Gak Langsung Dia Masuk Ke Primer Ya Guys Kaget MCB Nah Jadi Kita Tahan Ya Kita Lawan Kita Kasih Resistansi Seri 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 Dengan Primer Ini Boleh 15 Ohm Sampai 27 Ohm Ukurannya 10 Watt Sampai 20 Watt Yang peta Yang besar Yang seperti Ini Guys Bisa Dilihat Ya Nah Jadi Tergantung Selera Nanti Guys Nah Jadi Gunanya Ketika Pertama Dinyalakan Ini Primernya Enggak Bikin Kaget Nah Dia Masuk Kesini Dulu Guys Cok Ini Ya Enggak Lama Cuman Sekitar Anulah Ya Mungkin Kejadian Itu Jadi Untuk Melawan Transient Juga Jadi Kagetan Itu Dilawan Dulu Disini Nah Setelah Kondisinya Normal Mungkin Satu Detik Ya Enggak Sampai Normal Nah Teraponya Ini Kan Kerja Ya Kerja Ya Yang Penting Transient Itu Dilawan Dulu Kalau Dia Udah Dilawan Itu MCB Enggak Jatuh Kan Gunanya Itu Ya Yang Awal Itu Kagetan Awal Itu Udah Berlalu Dia Kan Kerja Ya Nah Sekarang Ini Gak Bisa Dikabiarkan Terus Menurus Dia Kayak Gitu Nanti Ketika Amplinya Itu Digunakan Untuk Sinyal Ini Kan Lama Lama Dia Panas Bisa Putus Nah Jadi Dia Harus Dijamper Kalau Dijamper Nah Ini Kan Berarti Dianggap Enggak Ada Resistor Paham Ya Kira Kira Nah Jadi Sekitar Nanti Satu Detik Setengah Atau Dua Detik Dia Dijamper Oleh Relay Dalam Kondisi On Paham Ya Nah Jadi Setelah Ininya Dapat Listrik Setelah Satu Detik Mungkin Ini Kan Bekerja Otomatis Kawat Yang Kita Sisipkan Yang Empat Lilit Yang Untuk Ini Guys Ya Itu Kan Bekerja Paham Ya Nah Disini Ada Delay Lagi Ada Tundaan Lagi Baru Dia Nyala Paham Kira Kira Ya Nah Jangan Lupa Ya Guys Ini Ada Saya Tulis 100 Nano 400 Pol Lagi Gunanya Supaya Lidah Relay Di Dalam Ya Itu Tahan Lama Gak Ada Percikan Api Ketika Dia Ngontak Gitu Ya Untuk Jumper Ini Paham Ya Kira Kira Oke Ya Mudah Mudahan Bermanfaat Oke Ini Buat Biayanya Ini Murah Aja Ini Relay Transistor Ya Kan Jadi Softstar Ini Jangan Dipasang Setelah Sekunder Ke Belakang Jangan Jadi Kita Masangnya Itu Tujuannya Itu Kan Untuk Gertakan Primer Ini Kita Tahan Dulu Kita Tahan Gertakan Pertama Itu Guna Softstar Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Berkado Berkado Pertama Bermanfaat 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 Bermanfaat